sangat-sangat mudah bagaimana caranya makum dan isifrenya bang oke selamat teman-teman jumpa lagi dengan channel saya Naitatu bagaimana kabarnya semoga teman-teman dalam kondisinya saya serta dimudahkan urusannya oleh loksu bekana otala hari ini saya akan memberikan ilmu bagaimana caranya makum dan isifrenya bang bagaimana caranya perhatikan baik-baik ini buat teman-teman seorang pemula di dunia perkulkasan anda lagi nanya sama seniornya gak dijawab anda nanya sama guru anda gak dijawab kita lepas pentilnya seperti ini pentilnya lepas isi pentilnya jangan dilepas ini pentilnya dapet bang ini lepas pentilnya kemudian kita pasang analyzer nah ini cara makum nih kurang lebih menyebutkan waktu 10 menit ini adalah selang analyzer yang searah dengan jarum yang searah dengan jarum nih warna kuning dapet yang searah dengan jarum nih warna kuning ini kita jodokan ketemu dengan pentilnya nah ini yang warna kuning kita jodokan ketemu dengan pentilnya teman-teman seperti ini dapet nah sisanya warna merah atau yang salah dengan putran ini nih yang salah dengan putran ini kita jodokan ketemu dengan vakum vakum value pasang ke vakumnya bang habis itu ini kita buka bukaan apa nih bang kerannya ya kerannya ini kita buka kita buka full habis itu kita nyalakan vakum nah nyalakan vakumnya bang nah satu dua tiga nyala nah berubahnya di angka dua setengah disini keluar asep asep no keluar asep ini menandakan bahwa si apa nih si anginnya udah kesedot teman-teman ya anginnya udah kesedot oli olinya udah kesedot oleh si mesin vakum ini ya kita gak butuh waktu lama-lama kita cukup butuh waktu 5 menit ya kita cuma butuh waktu 5 menit ini jarum panjang di angka 2 setengah ya bang eh satu setengah nih berarti nanti dua setengah dua setengah jarum panjang di angka dua setengah kita sudah selesai tangan sudah ya habis vakum baru kita lakukan proses apa bang pengisian freon nah sangat mudah ya iya udah 5 menit setelah sudah 5 menit teman-teman tinggal ditutup seperti ini tutup dulu intinya nah kemudian matikan vakumnya matikan vakum nah matikan vakum lepas selang yang menuju ke vakum dapat ya nah ini yang terbaik anda tunggu kurang lebih 5 menit teman-teman jarumnya naik gak nih jarum yang ini kan jarumnya udah di area biru ya dapat jarumnya kan udah di area biru nih kalau jarumnya naik tiba-tiba atau naik perlahan ke angka 0 itu jangan anda isi freon ya itu jangan ada isi freon kenapa karena ada yang bocor fik fik itu apa bang pasti ya fik atau pasti 100% itu ada yang bocor lasan anda yang ada bocor entah itu lasan yang bocor atau evapnya ada yang bocor atau di kondisor ini ada yang bocor jadi jangan disi freon percuma nanti kalau disi freon gak bakal dingin lagi dia ya dingin cuma sehari dua hari nanti hari ketiga gak dingin lagi karena apa? karena dia bocor tapi kalau misalnya dalam waktu kurang lebih 5 menit ya jarumnya ini gak naik dapat jarumnya ini gak naik anda bisa melakukan proses pengisian freon selang yang tadi dia ke vakum selang yang tadi dia ke vakum kita pindahkan ke freon seperti ini dapat? nah nah seperti ini sangat-sangat mudah nah ini buat teman-teman seorang pemula di dunia perkulkasan anda lagi nanya sama senior gak dijawab anda nanya sama guru anda gak dijawab anda bisa nanya disini gratis anda ikuti aja peraturan apa step-stepnya nih buka freonnya dapat? buka freonnya jeder nah buka freon nah habis ini kita lepas atau buang angin yang ada di selang ini angin yang ada di selang ini kita buang dengan cara ini kita puter-puter nah nah buka, tutup, buka, tutup nah seperti ini jadi anginnya udah kebuang soalnya disini gak harus 100% isinya freon gak boleh ada anginnya ya habis itu kita buka perlahan buka sekali aja perlahan nah seperti ini nah nanti si freonnya akan masuk dalam sistem buka seperti ini dapat? ya habis ini kita tutup tutup nah ini set tutup nah dan kita colokin kulkasnya teman-teman kita colokin kulkasnya 1, 2, 3 colok dapat? ya colok nah nanti akan turun nah nah seperti ini ini mesinnya alus banget bang nyaris tak terdengar bang ya ya mesinnya alus nyaris tak terdengar oke seperti ini nah kita isi 10 PSI aja tuh teman-teman nah kalau misalnya kita udah isi pakok pakok isi terus isi terus harusnya sesuai feeling sesuai feeling ini udah 10 PSI atau udah 5 PSI lah tapi jarumnya gak naik-naik tetep aja di area biru ini nih berarti ada yang mampet nah berarti ada yang mampet sebagian besar yang mampet itu adalah di kapiler ini selanjutnya teman-teman pegang disini udah mulai ada rasa panas disini nih di peipa dorong nah disini juga udah mulai panas nah naik-naik ke nol teman-teman ya yang normal adalah jarumnya tuh naik ke nol jarumnya tuh naik ke nol yang normal seperti ini kita lihat ke dalam biasanya kalau misalnya kulkas anda mampet ya di si prion dia gak mau naik-naik ke nol biasanya ditandai dengan di dalam sini gak ada suara kemercik air gak ada suara sirkulasi gak ada suara sirkulasi prion biasanya seperti itu bener teman-teman disini gak ada suara sirkulasi apa nih bang gak ada suara sirkulasi air gak ada sirkulasi prion harusnya kalau yang normal adalah disini harusnya ada sirkulasi prion kucuk 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 gitu ya kucuk 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 disini harusnya ada sirkulasi freon tapi disini saya denger enggak ada suara sirkulasi freon ya enggak ada suara sirkulasi freon sekarang kita akan bongkar nah tuh jarumnya turun lagi Bang ini mampet ini kita lepas dulu disini ini kita potong teman-teman ya normalnya adalah kalau misalnya freonnya udah masuk ini kita potong keluar freon keluar awan bang busa apa apa gas gas keluar gas keluar gas disini kalau keluarga berarti pranya udah masuk cuma dia enggak mau jalan dia karena mampet ini nah tuh saya teman-teman ya ini pertanda bahwa mampet ya pertanda bahwa mampet ini kita lihat apakah mampet disini apa apa mampet di atas kalau itu mengetahui mampet disini atau mampet di atas ini kita ini bisa kita potong yang ini bisa kita potong kapler olinya Bang seperti ini ini juga keluar nih ini keluar-keluar artinya ini enggak mampet ya kalau bagaimana kita tinggal sambung lagi kita gunakan pipa pipa ukurannya adalah 3.16 yang terbaik sih pakai kapiler ukurannya adalah 080 atau kapiler AC ya yang ukurannya dua setengah pk nah ini kita pasangkan di sini nih Hai pasang di sini Hai nah kemudian kita jepit kita jepit pangkal sama ujungnya jepit pangkal jepit ujung nah seperti ini dapet habis ini kita jepit juga nih sambil berjalan nah jadi kayak gini nih ini bentuk dari kayak gini dipotong habis ini kita tinggal tarik ininya tarik diputar kayak gini nah nanti dia akan kesono no seperti ini ini ditinggal sama seperti ini nah kayak gini nah cabut dulu cabut celokannya cabut kita soldier disini eh soldier kita last nah kayak gini nah selanjutnya kita bisa lakukan proses vakum seperti tadi kita akan melakukan pendorongan ya pendorongan terhadap kapiler kita lakukan vakum bodi nah pasang seperti ini dapat oke ini kita pasang seperti tadi dapat kemudian ini tetap ke preon selang merah tetap ke preon dapat habis itu kita colokin 1,2,3 colok dapat nanti saya akan kurangin si kapiler bunti ini akan kurangin ini seperti tadi temen ya selang merahnya ke preon selang kuning atau sisanya ke penil seperti ini sampai turun jarumnya dapet setelah jarumnya kira-kira udah turun anda buka sekali ini preonnya dibuka sekali dapet buka buka sekali tutup nah ini adalah proses ngebuang angin ngebuang angin yang ada di dalam sistem didorong sama preon siapkan metil atau tauzon satu garis temen-temen siapkan metil satu garis ya metil satu garis setelah ini anginnya habis ini kan anginnya habis nih cabut colokan cabut colokan ini tempelin cabut colokan ini ditempelin nanti ini akan kesedot nih nanti ini akan kesedot temen-temen satu dua tiga cabut nah ini tempelin setelah kesedot seperti ini anda tinggal segel yang ini di segel nah seperti ini segel di jepit pake tang dapet nah di last lagi bang kita segel kita last di last kalau bisa ngelasnya sampai bentuknya kayak tetesan air ya dapet habis itu kita tinggal colokin lagi dapet dapet satu dua tiga colok nah kita isi freon lagi seperti tadi misinya adalah 10 PSI pelan-pelan tapi kalau ini ya karena ini ada riwayat mampet buka tutup nah ya tapi saya harap temen-temen dapet poinnya ya dapet poinnya atau dapet ilmunya lah ya dari kejadiannya temen-temen dapet poinnya kalau misalnya anda tambahin ya bang anda tambahin freon tambahin freon tambahin 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 tapi jarumnya ini gak naik-naik jarumnya ini masih ke angka biru seperti ini di area biru pertanda bahwa itu mampet ini informasi buat temen-temen yang ingin tau bengkel Andre Tatum dimana ini bang ketika jadi google maaf Andre Tatum